Perjalanan menuju Curug Sabuk Sumedang Curug yang berada di dalam hutan Sukajaya Sumedang Di atasnya itu hutan Karembi Ya teman-teman bisa jalur dari Bandung ke bawah ke arah Sumedang Atau dari Sumedang Sukajaya ke arah Karembinya Ada juga Curug yang di atasnya itu Cinulang Sumedang Ya Curug Cinulang Nah saya tadi dari arah bawah Mulai dari alun-alun kemudian rute toga Toganya kan ada bercabang yang ke atas sama ke bawah ini yang lurus Yang ke Sukajaya terus yang arah Nangorah tapi sebelumnya Nah nanti akan mentok ada rumah-rumah warga Kalian bisa menanyakan disitu Ke arah mana untuk menuju Curug Sabuk berada Nah nanti akan ada aliran selokan atau irigasi Nanti kalian harus terus menyusuri aliran irigasi Sampai nanti akan ada jembatan kecil untuk masuk ke hutan Memulai perjalanan ke Curug Sabuknya Lumayan jauh ya teman-teman Untuk teman-teman yang belum pernah kesana Disarankan membawa yang sudah pernah menuju Curug Sabuknya Nah itu berkelompok dengan kurang dari dua orang ya teman-teman Berbahaya karena jauh dan banyak pohon-pohon tumbang Nah saya ini yang hafal menuju Curug Sabuknya Saya membuat teman-teman saya tiga orang Jadi kelompok kecil saya empat orang Yang hari ini menuju Curug Sabuk Nah seperti ini pemandangan di dalamnya teman-teman Ya teman yang pertama itu membawa perbekalan Ya seperti mie instan Nanti kita bisa masak disana membawa kompor Atau kompor buat camping ya teman-teman Nanti kita bersantai disana Setelah lelah kita makan-makan dan minum Nanti sediakan air panas Kita nyeduh kopi atau teh di dekat Curug Sabuknya Karena disitu ada lahan buat camping ya teman-teman Jadi ada lapangan yang sudah sering pasang tenda disitu Kalau yang mau bermalam di Curug Sabuk Nah sebelum mendaki gunung Kalian bisa latihan dulu fisiknya disini nih Fisik jalan atau hiking menuju Curug Sabuk Karena disini juga akan menguras tenaga ya teman-teman Jadi sebelum ke gunung yang akan mendaki Itu kan mesti ekstra lebih ya teman-teman Belum membawa beban Belum lagi rute ke gunung itu menanjak ya teman-teman Dan banyak rintangan lainnya Sepertinya cuacanya dingin dan lain-lain Disini juga ke Curug Sabuk Jangan anggap rutenya itu rata semua atau landai Ada juga yang menanjak Pastinya kalau teman-teman langsung Mencoba kesini Pastinya akan kelelahan teman-teman Jadi perbekalan Ataupun perlengkapannya Seringkas mungkin Jangan terlalu Bawa beban banyak Nah itu seperti saya Ringkas Oh iya Gunakan sarung tangan Karena banyak Ini teman-teman tanaman berduri ya Nah lebih aman Tuh Jangan nanti pas Mau pegangan Salah pegang ke yang berduri Bahaya teman-teman Sakit dan gatal Biasanya tanaman disana Nah kita Sebentar lagi akan Sampai di lokasi Oke kita lanjutkan perjalanan Nah akan menemukan Dua gundukan ini teman-teman Kalian bisa beristirahat disini Ataupun foto-foto Tuh Kita akan menuruni Diapit Dengan dua batu besar Di bawahnya itu ada Aliran Air yang jernih Nah apabila sudah melewati Batu besar yang tadi Sebentar lagi juga Kita akan sampai Ya jadi Sesudah ini Langkah kakinya Perlahan saja Santai Nah Apalagi sudah menemukan Pohon besar ini Tuh Wah udah terlihat tuh Yang di ujung sana itu Curup sabuknya teman-teman Dan disini nih Perjalanan segini nih Lebih ramping Jadi ke bawahnya itu Jurang Harus lebih hati-hati Disarankan jangan Pas malamnya hujan Itu pasti licin Nah Kita jalan Terus Tuh Melewati-melewati Daun-daun seperti ini teman-teman Ada yang berduri Yang tidak Gunakan sepatu Pengan panjang Dan Celana panjang Disarankan Jangan pakai celana pendek Ya Nah Kita sebentar lagi Sampai Curup sabuk Oke Curup Yang berada di dalam Hutan Karumbi Ya teman-teman Kalau teman-teman Tidak ingin Yang Terlalu jauh Bisa mengunjungi Curup Gorobong Saja Di Citengah Sumedang Selatan Nah kalau ini Suasananya Beda ya teman-teman Kita bisa Menikmati Hikingnya Di hutan Nah Sudah sampai Teman-teman Oke Itu Itu dia Curup Sabuk Kota Sumedang Tuh teman-teman Juga langsung Mengeluarkan Handphone-nya Ya Ini yang pertama kalinya Buat mereka Kalau saya Udah Puluhan kali Kalau saya Kesini Dan itu juga Sendiri Belum Mengetahui Lokasi Curup Sabuknya Belum Menguasai Medannya Saya sendiri Untuk Mencoba-coba Saja Pertama kalinya Dan itu juga Dilarang oleh Warga sekitar Karena Berbahaya Kalau sendiri Tapi Alhamdulillah Diberikan Keselamatan Sampai tujuan Dan akhirnya Saya bisa Mengajak Teman-teman Lainnya Untuk Berkunjung Ke Curup Sabuk Ya teman-teman Tuh Terlihat Ada beberapa Yang sudah sampai Oh Ini Kemungkinan Kelompok lainnya Teman-teman Sudah berada Di lokasi Ada Dua orang Nah Ini sekali Ya teman-teman Tuh Nah ini Teman saya Yang baru Tiba Tuh Ya Tilicin Batu-batunya Oke Kita Langsung saja Mendekat Ke Aliran Sungai Curup Sabuk Nah Tuh Sudah bisa Kita Mengabadikan Momen-momen Didekat Curup Sabuk Wah Bagus Sekali Teman-teman Ada Dua Satu Yang Panjang Ini Yang Panjang Curupnya Yang Tinggi Yang Satu Lagi Lebar Yang Disana Sebelah Kanan Ada Dua Lokasi Ya Tuh Teman-teman Sekarang Lebih Bagus Lagi Kalau Mau Kesana Karena Musim Penghujan Jadi Air Debit Airnya Cukup Banyak Kalau Pas Musim Kemarau Itu Kecil Tuh Ada Pohon-pohon Teman-teman Nah Ini Pohon-pohon Tumbang Buat Melintasi Bagus Teman-teman Tuh Ini Teman Saya Teman-teman Tuh Oke Kita Lihat Dari Jarak Dekat Nah Subscribe Teman-teman